halo guys kali ini kita berada di dapur lagi guys ya kita mau masak ulam guys saya guna sedikit pucuk ubi yang ini pucuk ubi ya sedikit pucuk ubi dan kangkung oke saya bersihkan kangkung saya dahulu ini saya petik dari kebun guys saya bersihkan dahulu ya kita buat ulam guys kita sudah ada sambal belacan ya ini kita mau buat ulam pula kepada yang baru melonton channel saya jangan lupa like comment dan tekan subscribe ya kepada yang selalu support channel saya Terima kasih guys komen di bawah guys ya nanti saya reply comment satu persatu ini kangkung kita petik dari kebun guys ya kita baru petik kita mau buat ulam sambal belacan yang panjang saya potong tiga yang kurang panjang saya potong dua saja ya sebab kita buat ulam tidak perlu potong halus-halus ok siap ok yang ini sudah bersih guys ya pucuk ubi sudah bersih yang ini kangkung juga sudah bersih oke disini saya sudah ada kuali saya panaskan oke disini saya sudah ada kuali saya masukkan sedikit minyak oke saya masukkan bawang putih dan sedikit ikan bilis ya ini cara saya masak ulam ya ulam saya akan masak sebentar oke tambahkan air kita tunggu air mendidih ya terus masukkan perasa supaya ulam kita nanti sedap ok saya guna garam dan ajinamoto ya untuk perasa kita tunggu air mendidih ya 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 pertama sekali saya akan rebus kangkung ya dahulu ya sebab kita masak untuk ulang tidak perlu masak dia lama-lama ya selamat menikmati 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 Mama Maaf ya Saya tidak ada mangkuk Lutsina Saya lupa pakai Tapau way tadi Kalau saya pakai Bekas tapau Mungkin sambal Dia boleh nampak guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton Sampai sekarang Saya akhirin dahulu Video kali ini Kita akan berjumpa lagi Di next video guys Ini saya akan sambung makan Kita jumpa di next video Bye Terima kasih Jangan lupa komen di bawah Kepada yang belum tekan subscribe Silahkan tekan subscribe Bye Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa komen di bawah